Sebuah pesawat tak berawak menghantam pabrik produksi suku cadang penerbangan di kota Naharia, Israel Utara. Dilaparkan drone tersebut ditembakkan dari Lebanon pada Rabu 30 Oktober 2024. Sirino peringatan serangan dikabarkan tak berbunyi saat drone itu menghantam area pabrik. Dikutip dari Tribun News, pihak Israel pun tengah menyelidiki penyebab Sirino tak beroperasi saat serangan terjadi. Pesawat tak berawak yang sepulah itu hanya terdeteksi sesaat tepat sebelum menghantam pabrik. Pihak Israel mengklaim tak ada korban dalam insiden itu. Pemadaman listrik di lokasi militer yang ada di sepanjang perbatasan dilakukan buntat adanya serangan dari Lebanon. Sebelumnya, militer Zionis mengatakan bahwa rudal Hisbublah yang ditembakkan ke arah Israel Utara meledak di udara. Kemudian drone lain dideteksi melesat ke arah Galilea Barat di Israel Utara dan berhasil dicegat oleh jet tempur IDF. Selain itu, terdapat tiga serangan roket yang dilakukan Hisbublah pada Rabu 30 Oktober 2024. Jangan lalu, tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.